Intro Hai gengs, selamat datang di kota Solo yang terkenal dengan keindahan budayanya. Namun belakangan ini, Solo telah menjadi saksi perubahan yang signifikan dalam sistem transportasinya nih gengs. Salah satu proyek terbesar yang mengubah wajah kota ini adalah pembangunan rel layang Simpang Joglo. Simpang Joglo merupakan pusat transportasi vital di Solo, kini memiliki inovasi baru yang mengesankan yaitu rel layang nih. Rel ini tidak hanya memberikan kemudahan dalam mobilitas tetapi juga menjadi suatu daya tarik bagi warga Solo dan wisatawan. Rel layang Simpang Joglo bukan hanya infrastruktur baru tetapi juga simbol perubahan positif. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan konektivitas dan mengatasi masalah kemacetan. Warga Solo juga merasakan manfaat langsung dari rel layang ini. Mereka sekarang dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat dan efisien. Namun, dibalik segala manfaat ini, proyek ini juga menghadapi tantangan nih gengs. Apakah pembangunan ini benar-benar membawa perubahan positif? Let's go! Meskipun di mata banyak orang, rel layang ini adalah sebuah prestasi, proses pembangunan tidak selalu berjalan dengan molus. Ada tantangan teknis dan logistik yang dihadapi selama konstruksi. Ahli teknik mengatakan bahwa kami harus mengatasi berbagai rintangan teknis, terutama ketika pembangunan rel layang ini di tengah kota dan padat penduduk. Tapi hasilnya sepadan dengan usaha kami. Tentu tidak semua orang setuju dengan proyek ini. Sejumlah warga mengungkapkan keprihatinan mereka tentang dampak lingkungan, pembebasan lahan, dan kenaikan harga properti di sekitar rel layang. Selain dari itu, aktivis lingkungan juga turut mendukung inovasi. Tetapi, mereka memastikan bahwa proyek ini tidak merugikan lingkungan dan masyarakat sekitar. Kami berharap pemerintah dapat lebih transparan dalam mengelola proyek-proyek besar seperti ini. Proyek rel layang Simpang Jogelos Solo adalah kisah yang kompleks dengan banyak dimensi. Meskipun banyak tantangan dan kritik, tidak dapat disangkal bahwa rel layang ini telah mengubah cara orang bergerak dan menginspirasi proyek serupa di kota-kota lain. Dengan adanya rel layang ini, Solo terus bertransformasi menjadi kota modern yang berwawasan masa depan. Suatu kisah perubahan yang masih terus berkembang dan menantang. Terima kasih telah menonton!